Oke, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Chuchun Rohedi. Oke, pada morning briefing pagi ini, dua fokus utama yang mau kita sampaikan adalah analisa korelasi mata uang, khususnya untuk major currency yang berada di zona Eropa, melupati Pondolar, Eurodolar, dan Dollar Swiss. Kemudian kita juga akan mencari peluang untuk transaksi kita hari ini secara teknikal di tiga fair currency tersebut. Oke, kita langsung saja. Ini adalah pergerakan fair currency antara Pondolar versus Eurodolar selama satu tahun kebelakang. Nampak bahwa pergerakan harga ini berkorelasi sangat positif gitu ya, dimana ketika ketika si yang warna kuning ini adalah Euro ya, ketika Euro mengalami penurunan, begitu pun dengan Pondolol mengalami penurunan. Tapi nampak di grafik ini bahwa Euro ternyata lebih mengalami penurunan yang lebih tajam. Kita bisa memaklumi bahwa penurunan Euro yang drastis ini digerogoti oleh kronisnya penyakit masalah utang, yang terbaru masalah Yunani. Dan masih mungkin ini pergerakan Euro ini akan tertekan. Tanggal 20 September nanti akan diadakan pemilu Perdana Menteri menyusul Aleksic Trispas menggunakan diri ya. Kemudian minggu kemarin ECB juga pernyataannya cukup negatif bahwa ECB menurunkan proyeksi pertumbuhan dan inflasi karena untuk menyesuaikan dengan rendahnya harga komoditi dan perlambatan ekonomi Cina. Untuk Ponsering sendiri masih mungkin dia akan bergerak lebih ke bawah. Petang ini akan diris beberapa data besar termasuk suku bunga. Jika suku bunga tetap dipertahankan dan kebijakan-kebijakan BO itu tetap dijalankan masih memungkinkan bahwa Ponsering ini juga akan dikutertekan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan fair currency satu lagi yang major currency yang berada di Euro itu Dollar Swiss. Ini cat satu tahun kebelakang nampak bahwa Dollar Swiss ini seperti cermin untuk hampir kedua fair currency lainnya. Nah, tapi ini berkorelasi sangat kuat negatif dengan Euro. Secara visual di grafik nampak bahwa ketika harga Euro itu menurun harga Swiss naik. Ya, sebenarnya ini nilainya sama gitu ya. Ketika Euro turun melemah maka si Swiss pun ikut turun tapi kondisinya secara grafik meningkat. Nah, dengan mengetahui korelasi-korelasi yang terjadi di antara ketiga fair currency ini maka skema apa dengan resiko seperti apa yang mungkin bisa dilakukan ataupun pernah kita lakukan ya. nah yang pertama hedge yang tidak efisien maksud hedge yang tidak efisien ini ketika dolar menguat secara otomatis Euro akan melemah Swiss juga akan melemah tapi secara grafik ditampilkan bahwa Euro ke bawah Swiss ke atas. Nah, ini tidak efisien. Kenapa? Pertama kita sudah rugi spread kedua, jika perusahaan pialang tersebut mengenakan komisi kita rugi komisi juga. Ini tidak efisien. Tapi memang ada suatu strategi yang bisa menerapkan kondisi seperti ini tapi tetap menurut saya ini kurang efisien. Oke, selanjutnya hedge sengaja pada depiasi antara dua fair currency yang berkorelasi positif contoh ketika ponseling dolar yang menguat kemudian Euro dolar melemah ini di sini nampak suatu depiasi ya yang dimana biasanya kedua fair currency ini saling searah ini divergensi saling menjauh oke sebentar saya ganti dulu nah sebagian dari kita ataupun ada yang menggunakan skema transaksi seperti ini tapi ini sekali lagi sangat berisiko asumsi dasar bahwa pergerakan ponseling dolar dengan euro dolar ini pada sedikit tentu dia akan mencapai tik kesimbangan kembali tapi apakah mungkin dia semakin menjauh si euro ini ataupun dan sebaliknya ya ponseling semakin ke atas nah ini sangat mungkin dan kita tidak tahu berapa maksimal kedua fair currency ini akan menjauh satu sama lain jadi untuk skema transaksi yang seperti ini resikonya sangat tinggi bahkan bisa mencapai resiko sangat maksimal kemungkinan yang ketiga skema yang bisa terjadi untuk melibatkan lebih dari satu currency ini adalah dengan menobalkan resiko oke alih-alih kita diversifikasi resiko dengan memasuki posisi satu buy di ponseling dolar dan buy di euro SD ternyata berdasarkan korelasi ini harusnya searah gitu ya dan kita secara tidak langsung telah mendobalkan resiko kita ini tidak beda jauh dengan kita membeli melakukan pembelian dua posisi di ponseling dolar ataupun dua posisi di euro dolar sekali lagi ini juga sangat berisiko nah mungkin sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan bu iya Pak Cucun bisa dilanjut terlebih dahulu saja Pak oke terima kasih selanjutnya secara teknikal ya untuk fair currency ini peluang apa yang bisa kita ambil oke dalam auto chart di web auto chart kita menemukan pola triangle untuk euro usd disini ada tiga konfirmasi bahkan yang menyetatkan bahwa euro usd ini telah break level resisten dari triangle ini ada yang satu 240 menit yang satu 240 menit dengan beda jumlah candle yang membentuk formasi ini untuk 15 menit ini resisten sudah tembus juga ya nah untuk euro usd di grafik 4 jam ketika telah break resisten dari triangle ini target yang bisa kita peroleh dengan melakukan buy di area ini adalah di 1.188 nah ketika kita perkecil time frame nya menjadi misalkan di maaf ini time frame yang sama tapi kita memiliki target target yang lebih kecil gitu nah dengan chart auto chart yang ada di metatrader kita kita juga bisa memperoleh target target dan kemungkinan pembatasan risiko stop loss nampak di chart bahwa formasi triangle ini sudah break level yang resistennya ya jika kita buy di area sini buy ya kemungkinan target adalah yang terdekat di 1.1246 nah jika jika level ini tembus 1.1246 ini tidak menutup kemungkinan 0 bisa mengarah ke 1.1315 bahkan melompowi target yang disampaikan oleh auto chartist dalam web nya nah jadi kemungkinan akan mengejar ke area ini dengan penempatan risiko risiko terdekat adalah di 1.1188 atau kita mau dengan risiko yang lebih besar bisa diletakkan sedikit lebih bawah dari level support formasi triangle ini di sekitar 1.119 oke ini untuk euro kemudian bagaimana untuk open share link dollar di auto chartist on the web ini ada 2 formasi formasinya sama tapi terkonfirmasi di 2 time frame yang berbeda sebenarnya ini sudah break sudah melewati level support dari triangle ini jadi untuk target hari ini pergerakan euro direksinya apa ponseling direksinya ke bawah kita bisa meng-sell dengan target 1.5050 dan jika kita ke chat di meta trader kita untuk ponseling dollar di time frame 1 jam nampak bahwa direksi dari ponseling dollar ini adalah menurun dengan ditembusnya level support dari triangle 1 jam ini dengan target auto chartis ini memberikan target ke kita di satu target paling dekat 1.5314 target lebih jauh 1.5245 dengan level stop loss kita bisa menempatkan sedikit di atas dari resisten pola triangle ini di sekitar harga 1.5390 oke terima kasih selanjutnya arah untuk dollar switch arahnya ini negatif kemungkinan ada penurunan ini sesuai dengan arah euro yang menguat ke atas sementara dollar switch menguat ke bawah penurunan di web auto chartis ini belum terbentuk pola-pola yang sempurna yang komplit dan masih menampilkan pola-pola yang lebih dari satu arah kemungkinan pergerakan untuk dollar switch nah ini untuk dollar switch dalam satu jam arahnya turun nah ketika kita bisa meletakkan order sell di area ini ya 0.9730 maka untuk target profit paling paling mungkin dia akan mengejar ke area 50% dari refreshment fibonacci untuk dollar switch chart satu jam ini ya itu di area sekitar 0.9700 sementara untuk penempatan stop loss untuk dollar switch kita bisa menempatkan beberapa poin di atas retagement 23,6% di sekitar harga 97.73 nah mengapa kita meletakkan lebih atas ini ditakutkan dollar switch ini akan mencoba kekuatan resisten ini yang beberapa kali tidak berhasil ditembus oke mungkin itu saja untuk morning briefing pagi ini untuk kesimpulan jadi dengan mengetahui korelasi antara fair currency kita bisa mengetahui kemungkinan risiko yang bisa kita alami dalam perdagangan yang melibatkan lebih dari satu fair currency tersebut dan auto chartis bisa memberikan peluang untuk melakukan transaksi dengan kajian lebih detail dan segala fitur yang dimilikinya mungkin itu saja ibu yang bisa sampaikan ada yang mau ditambahkan ya Pak Cucun ya Pak Cucun terima kasih atas informasinya jadi kalau saya simpulkan ya berdasarkan pembahasan pada morning briefing hari ini mengikut key point yang dibahas oleh Pak Cucun tadi korelasi antara dua fair ini dapat kita manfaatkan ya untuk beberapa hal misalnya untuk menunggu analisis maupun bisa juga dijadikan alternatif kita untuk mengambil transaksi biologi dari satu fair siapa ya selain itu juga tadi dibahas juga oleh Pak Cucun mengenai fair yang paling sering memiliki korelasi yang positif dan relatif tinggi yaitu Euro YFD polsterling USD ya Pak ya iya oke dan selain itu juga auto chartis bisa kita manfaatkan untuk mengambil peluang yang bisa kita tradingkan hari ini juga tadi sempat dibahas mengenai Euro kemudian juga polsterling dimana nanti juga kita menunggu mengenai data polsterling hari ini tentang bank rate ya yang diprediksi tetap di 0,5% gitu oke saya rasa cukup sekian ya Pak untuk morning briefing hari ini terima kasih atas informasi yang diberikan semua materi yang terdapat pada morning briefing ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading namun demikian kami berusaha menyajikan informasi terbaik bagi rekan-rekan semua sampai jumpa di morning briefing berikutnya selamat pagi dan selamat beraktifitas terima kasih